Perlawanan Islam di Lebanon, Hezbollah meluncurkan setidaknya 35 roket di Kiryatsmona di Israel Utara, wilayah Palestina yang diduduki. Serangan itu memicu kebakaran di lerek bukit yang berkobar selama berjam-jam memicu terhadap wilayah itu. Setidaknya 20 roket mendarat di pemukiman tersebut, sedangkan 15 roket berhasil dicegat oleh Iron Dome menurut klaim Israel. Stasiun Pemadam Kebakaran Israel Utara mengatakan 10 timnya berpartisipasi dalam memadamkan api di Kiryatsmona. Hezbollah mengumumkan pejuangnya menggunakan roket Katiusa untuk menargetkan pangkalan Israel di Kirbet Ma'ar dekat perbatasan Lebanon pada akhir pekan ini. Sekitar 1,5 jam setelah menargetkan pangkalan tersebut, tentara Israel berkumpul di pangkalan tersebut untuk menghilangkan kerusakan. Hezbollah lantas kembali menargetkan lokasi itu untuk kedua kalinya dengan puluhan roket Katiusa termasuk wilayah Kiryatsmona. Dikutip dari Al-Mayaden, Hezbollah menargetkan Kiryatsmona dengan roket Katiusa selain menargetkan barak gifta dengan senjata roket dan peluncur elang. Serangan tersebut adalah respon Hezbollah terhadap serangan Israel di desa-desa dan penargetan warga sipil di kota Tayyir Harfa di Lebanon Selatan. Hezbollah juga menargetkan dan menghancurkan peralatan mata-mata Israel yang baru dikembangkan di situs Miscaf Am di Galilei Atas yang diduduki. Situs Al-Samaka di perbukitan Kefarsuba di Lebanon yang diduduki Israel juga menjadi target serangan Hezbollah. Sementara itu, serangan Israel masih berlanjut di wilayah Lebanon Selatan. Sedangkan pesawat Israel menyerang wilayah timur Lebanon di kota Kiam, Kavkila, Taibbeh, dan Mais Al-Jaba. Kepala pemukiman di wilayah itu, Afi Chaystern, mengatakan puluhan rumah, gedung, dan kedaraan hancur total. Dia mengecam Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang tidak menjamin keamanan pemukiman tersebut. Jangan lalu, Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.